Hai dan selamat datang di Gamer WK, nama saya Ramustan Lias dan tidak terasa Genshin Impact sudah mendekati 2 tahun aniversarinya dan itu artinya versi 3.0 sudah dekat jadi di video kali ini kita ingin membahas fitur-fitur apa saja yang kita harapkan ada di update 3.0 langsung saja ke video cara untuk mendapatkan garanti bintang 4 yang kita inginkan benar sekali ini adalah fitur yang menurut kita penting karena Genshin Impact punya karakter bintang 4 lebih banyak daripada bintang 5 belum lagi ditambah dengan senjata yang bahkan lebih banyak daripada karakternya untuk karakter bintang 5 sendiri kalau kalian tidak dapat saat pertama kali mendapatkan bintang 5 bintang 5 berikutnya adalah 100% garanti atau pasti mendapatkan rate up itu berlaku untuk karakter bintang 4 juga hanya saja garanti rate up tersebut dibagi dengan ketiga karakter bintang 4 di banner tersebut jadi chancenya kalau dihitung tetap 30% berbeda dengan bintang 5 yang hanya 1 karakter saja per banner jadi chancenya 100% masalah ini pun datang dari sumber personal dimana di banner Raiden Shogun pertama saya mendapatkan 5 Xiangling dan 0 Kujo Sara bahkan saya dapat kami satu Ayaka lebih dulu sebelum Yanfei Constellation 1 di banner Ayaka yang pertama dan hingga sekarang pun teman saya hanya punya 1 Sacrificial Sword dan puluhan Lion's Roar padahal sudah main sejak versi 1.0 untuk karakter bintang 5 kita hanya perlu menabung 180 feats dan akan mendapatkan karakter tersebut secara garanti tetapi bayangkan waifu kalian adalah seorang karakter bintang 4 kalau memang kalian gak hoki, kalian bisa saja tidak akan pernah bertemu dengan mereka untuk selamanya belum lagi karakter gratis seperti Kaya, Lisa, dan Amber yang hanya terbatas di standar banner saja semakin susah dapatnya karena mereka tidak akan pernah mendapatkan rate up dan tenggelam di kolam karakter dan sejata bintang 4 yang semakin banyak seiring update solusi yang kita berikan adalah epitomize part seperti di banner sejata tapi untuk karakter bintang 4 jadi kalian bisa mendapatkan karakter yang kalian inginkan setelah gagal beberapa kali lebih banyak senjata dan karakter di Paimon's Bargain ini adalah fitur yang kita inginkan dan mungkin bisa menjadi solusi alternatif dari masalah sebelumnya sejak update 1.0 Paimon's Bargain tidak pernah mendapatkan update item baru selain upgrade material jadi karakter yang ada dan senjata yang ada mereka tetap statis yaitu 12 karakter yang bisa kalian lihat di layar sekarang dan juga 2 seri senjata yaitu seri Royal dan Black Leaf Paimon's Bargain ini juga hanya rotasi setiap bulan sehingga untuk mendapatkan karakter yang kalian inginkan kalian harus menunggu setidaknya 6 bulan sekali solusi yang kami berikan adalah tambahkan karakter-karakter bintang 4 yang sudah rilis sebelum update 2.0 seperti Diona, Xingyan, Rosaria, dan Yanfei dan memasukkan juga seri senjata lama seperti Sacrificial Series dan Favonius Series ke Paimon's Bargain untuk memberikan lebih banyak pilihan lagi Asession Material Shop seiring berjalannya waktu semakin banyak region dan juga semakin banyak karakter juga dari region tersebut dan yang paling baru nanti di versi 3.0 adalah region Sumeru dan karakter-karakternya mungkin untuk player yang sudah veteran atau lama bermain tidak akan menyadari ini tapi untuk pemain baru pasti sadar bahwa ini adalah masalah bayangkan saja kalian baru memain saat versi 3.0 dan kalian melakukan gacha di banner yang ada kemungkinan besar adalah karakter dari region Sumeru dimana material untuk menaikkan Asession Level mereka pasti dari boss dan speciality yang ada di Sumeru seperti bagaimana karakter Inazuma membutuhkan material dari boss dan speciality Inazuma pasti player baru tidak bisa memanfaatkan karakter yang mereka baru dapatkan ke potensi yang maksimal karena level Asession mereka yang kurang sedangkan materialnya masih jauh karena negara-negara tersebut terkunci oleh jarak, jalan cerita, dan level musuhnya sehingga dengan adanya Asession Material Shop ini pasti akan sangat membantu pemain baru untuk bisa menaikkan potensi karakter baru mereka secara cepat dan tidak menunggu jalan cerita mengantarkan mereka ke region tersebut Dialog Skip Button ini sudah seharusnya menjadi standar dari mobile game cara untuk melakukan skip dialog sebagian orang hanya peduli dengan cerita dasarnya saja atau bahkan mereka tidak peduli sama sekali dan hanya ingin memainkan sisi actionnya saja tidak dipungkiri cerita Genshin Impact itu cukup menarik dengan lore yang cukup dalam tetapi ada kala dimana kita tidak menikmati jalan cerita tersebut dan hanya ingin cepat selesai biasanya pada World Quest yang ceritanya hanyalah halal biasa saja ini juga bisa membantu pemain baru untuk bisa memotong waktu bermain dan segera menyusul ketertinggalan cerita utama dan bisa langsung menuju region yang mereka inginkan sehingga masalah Asession Material yang terkunci oleh region dan cerita seperti yang saya sebutkan sebelumnya bisa juga diselesaikan dengan cara tersebut Replay Story tidak fair kalau kita bisa skip cerita tapi tidak bisa mengulangnya ada kala kita ingin melihat cutscene-cutscene yang sudah lewat untuk melihat lebih detail atau hanya ingin mengingat momen di masa cerita tersebut atau mungkin fitur skip booter yang kita tawarkan tadi pemain yang ingin segera ke endgame dan tidak sempat mengikuti cerita ingin melihat ulang apa yang mereka lewatkan bahkan mungkin juga kalian adalah pencinta lore yang ingin memperhatikan dialog dan cutscene secara detail dan ingin mengulang-ulang hal tersebut Genshin Impact memiliki banyak sekali dialog dan cutscene yang cukup menarik dan keren hanya saja cutscene tersebut tidak bisa dimainkan ulang dan sekarang dari fitur Archive hanya ada dialog replay saja sehingga fitur replay story quest atau cutscene adalah fitur yang juga diputuhkan oleh Genshin Impact event Archive mendekati umur anniversary kedua Genshin Impact sudah melalui banyak sekali update dan juga event terutama event-event yang memiliki story yang sangat menarik dan dalam beberapa contohnya adalah event unreconciled star dengan karakter seperti Mona dan Scaramus atau bahkan event terbaru kemarin yaitu Perry Lost Trail dengan Yelan Ito, Xiao, Cookie, dan Yanfei tidak lupa Ushi dimana story di event tersebut menunjukkan bagaimana karakter-karakter yang kita kenal berinteraksi satu sama lain bahkan di event yang saya sebutkan mereka membeberkan detail mengenai lore di universe Genshin Impact sehingga event Archive dan melihat balik cerita event-event sebelumnya adalah fitur yang kita inginkan Artifak Loadout pasti kalian pernah merasakan tidak dapat artifak bagus tapi kalian ingin pakai karakter lain akhirnya yang kalian lakukan adalah menukar artifak karakter baru kalian dengan karakter lainnya yang sudah ada seperti contohnya Ayaka dan Ganyu di Free Steam atau di Luke dan Yoimiya yang memiliki build yang hampir sama dan cukup sederhana bagaimana kalau hal tersebut dibuat lebih instan dengan adanya fitur artifak Loadout pasti lebih mudah dan membuat pemain ingin mencoba karakter lebih banyak lagi salah satu redditor di subreddit air slash Genshin Impact bahkan membuat konsep Loadout yang terlihat menarik bahkan game lain dari Hoyoverse yaitu Hongkai Impact sudah memiliki fitur Loadout jadi sudah seharusnya Genshin Impact memiliki fitur Loadoutnya sendiri Spiral Abyss Chamber Retry ini adalah fitur Quality of Life atau QOL untuk membuat experience Spiral Abyss lebih menyenangkan ada momen dimana pada Floor 12 tim Chamber 1, 2, dan 3 memiliki tim mereka masing-masing yang berbeda hanya saja ketika kita ingin mengganti tim kita harus mengulang dari Chamber pertama yang membuang-buang waktu dan ada kalanya tim Chamber 3 tidak akan bisa digunakan dengan baik di Chamber 1 maupun 2 dengan fitur langsung menuju Chamber yang kita inginkan Spiral Abyss pasti bakalan lebih menyenangkan lagi menandai Jang Artifak kita punya banyak sekali Artifak Bintang 5 yang tidak berguna dan biasanya menggunakannya untuk Artifak XP atau Artifak Strongbox masalahnya kita harus memilih satu persatu dan tidak ada cara instan untuk memenuhi kebutuhan slot EXP atau Strongbox dan juga memilih satu persatu itu cukup melelahkan dengan fitur menandai Jang Artifak kita bisa langsung menandai Artifak yang buruk saat melakukan domain dan saat dibutuhkan tinggal menekan tombol Use All Jang sehingga membuat penggunaan Artifak sebagai EXP dan Strongbox menjadi lebih mudah training dummy yang tidak bergerak ya memang kita sudah punya training dummy kita di Inazuma yaitu Masanori hanya saja Masanori terlalu banyak bergerak dan melakukan lawan balik yang kadangkala malah mempersulit pemain yang hanya ingin melihat angka atau rotasi skill saja bayangkan kita punya training dummy yang bisa kita pakai dan diletakkan di Serenity Pot pasti melakukan testing build lebih mudah ya itulah 10 fitur yang kita inginkan dari update 3.0 Genshin Impact bagaimana menurut kalian tentang 10 fitur tersebut apakah ada fitur yang belum kita sebutkan dan menurut kalian perlu ditambahkan silahkan lakukan komen di bawah dan mari kita diskusikan terima kasih sudah menonton video ini kalau kalian suka dengan video seperti ini silahkan like kalau kalian tidak suka kalian boleh dislike kalau kalian ingin melihat lebih banyak konten seperti ini silahkan lakukan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi biar tidak kelewatan update-update terbaru dari kita kalian juga bisa mengikuti kita di media sosial lainnya ada Facebook, TikTok, dan juga Instagram well lagi terima kasih sudah menonton sampai akhir video dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye